Jumlah pada burung Garuda melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wah, sudah pernah menghitung belum? Belum ya, saya juga belum pernah menghitung tuh kayaknya. Nah, kayaknya memang benar-benar ya. Ternyata itu jumlahan burung, pada burung Garuda itu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu ide-ide dari para pemimpin masa lalu kita ya, yang keren sekali. Idenya berlian-berlian dan orangnya jenius-jenius gitu. Nah, tanggal 17 diabadikan dalam jumlah burung, burung, bulu gitu ya. Nah, tanggal 17 kita ulangi. Diabadikan dalam jumlah bulu pada burung Garuda pada bagian A, kepala, B, ekor, C, sayap, D, pangkal, ekor, E, leher. Nah, gitu. Kira-kira di mana ya? Di mana? Coba yang tanggal 17 itu ada di mana? Jumlah bulu yang 17 bulunya, yuk. Di mana nih? Di mana? Iya, betul. Di sayap gitu ya. Di sayap. Jawabannya adalah di sayap, di cek gitu ya. Oke, kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa ternyata memang benar ya. Bahwa jumlah bulu, jumlah bulu pada burung Garuda itu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di mana? Nah, karena mereka itu diabadikan di antaranya dalam bagian-bagian berikut nih. Pertama nih, tanggal 17 itu nih, dia berada pada masing-masing sayap nih. Ini ada masing-masing sayap, ada 17 bulunya itu. Kalau nggak percaya, hitung sendiri aja ya. Gitu ya. Kalau nggak percaya itu 17 ya. Kalau sayap 17, kemudian pada bagian ekor, itu berjumlah 8 ekor. Di sini ada 8 bulunya. Gitu. Kalau nggak percaya, hitung juga nih. Kemudian nih, dia juga jumlah bulu, jumlah bulu di bawah perisai atau pangkal ekor nih. Pangkal ekor atau di bawah perisai nih, di bawah perisai boleh? Di bawah perisai, di bawah, di bawah perisai nanti ya. Perisai atau pangkal ekor, sorry maksudnya. Itu berjumlah 19. Kan, hari kemerdekaan kita itu kan tanggal 17, tanggal 17, bulan 8 kan gitu ya. Tahun 1945, makanya nanti akan ada tangga-tangga ini. Akan ada jumlah bulunya sebacang ini gitu ya. Angka-angkanya ini akan ada pada jumlah bulu. 17, 8, 19, dan 45 gitu. 17 itu kan pada sayap. Oh, ini pada sayap. Sayap. Nah, 8, ekor, sayap, ekor. Nah, 19 itu ada pada pangkal ekor, pangkal ekor, pangkal, pangkal ekor, pangkal ekor. Atau perisai, perisai, di bawah perisai. Dan 45 itu ada di mana coba? Ya, 45. Iya, betul. Itu ada di leher. Ya, ini 45 coba-nya. Leher ya. Leher itu 45. Nah, supaya mudah kita untuk mengingat ya. Maka, saya buat dia menjadi sebuah akronim gitu ya. Jadi kan kita harus ingat nih bahwa jumlah bulu pada burung Garuda itu melambangkan hari prokulasi kemerdekaan ya. Dan hari prokulasi kemerdekaan itu sendiri kita tahu bahwa tangganya itu kan tanggal 17, 98, tahun 1945. Nah, supaya mudah mengingatnya kan 7 bagian itu sayap. Kita tulis di sini sa. Sa. Kemudian 08 itu kan ekor. E, ambil huruf depannya E. Kemudian 19 itu K adalah Pak, Pang. Pangkal, ekor. Kita ambil huruf depannya, Pang. Dan 45 itu adalah leher. Her, bisa kan. Her. Jadi, kita cukup mengingat sebuah kalimat saepangher. Nah, gitu ya. Maksudnya gimana? Sae, sa itu berarti sayap. Itu tanggal 17 gitu. E, ada E itu adalah E, ekor. Tanggal 8 gitu. Pang, pang itu adalah pangkal, ekor. Atau berisai. 19, itu dimana nih? Pangkal, ekor adalah 19. Her, leher. Her itu adalah eher. Itu ada sejumlah 45. Kan mudah diingat tuh kalau begitu ya. Saepang, her. Saepang, her. Saepang, her. Itu bahasa mana ya? Begitu kawan-kawan ya. Sebab yang mudah diingatnya. Jadi, kita cukup mengingat saepangher. Saepangher itu sa-nya sayap. E-nya ekor. Pang-nya pangka. Her-nya leher. Her, 17, 8, 19, 45. Begitu. Understand? Any question? Inap, inap, easy, steady, steady. Mantap. Baik, untuk mempersingat waktu, kita langsung aja ke TKP. Nih. Di sini sudah ceritakan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, minumnya tebo, to, sosok gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman. Jadi, semai pur, gitu ya. Semai pur, gitu ya. Solusion. Di sini ada dua soal sebetulnya ya. Ini baru satu soal yang saya hadirkan. Kita hadirkan lagi soal berikutnya. Jadi, untuk soal nomor satu dan dua ini, kita dia tuntut untuk mengetahui bunyi dari undang-undang dasar pasal satu ayat satu. Untuk nomor satu dan untuk nomor duanya, kita tidak tahu itu entah pasal satu ayat berapa atau pasal dua ayat berapa. Nah, kita langsung aja suksesuannya ya. Nomor satu nih. Berikut adalah bunyi dari undang-undang dasar pasal satu ayat satu, yaitu A. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang bergantung Republik. B. Kedawatan berat di tangan rakyat dan jasakan menurut undang-undang dasar. C. Negara Indonesia adalah negara hukum. D. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur oleh lebih lanjut dengan undang-undang. E. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di bukuatan negara. Nomor dua itu negara Indonesia adalah negara hukum merupakan bunyi undang-undang pasal bla bla bla. Oke, kawan-kawan. Perlu kita ketahui bahwa di sini karena kita bicara pasal satu, berarti kita harus mengetahui isi dari pasal satu. Nah, di mana isi atau bunyi dari pasal satu ayat satu itu adalah, nih, kita harus tahu ya, pasal satu. Pasal satu itu terdiri dari tiga ayat, ya kawan-kawan. Tidak apa-apa ya untuk tambahan pengetahuan untuk kita. Kita tulis aja bareng-bareng di sini, nih. Yang pasal satu ayat satu, ini ayat satu itu berbunyi, bunyinya adalah negara Indonesia. Negara Indonesia. Iyalah. Negara kesatuan. Negara kesatuan. Yang berbentuk republik. Yang berbentuk republik. Berbentuk. Republik. Oke. Itu bunyi pasal satu ayat satu. Sekarang bunyi pasal satu ayat dua. Bahwa ini kedaulatan. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Di tangan rakyat. Oke. Dan. Dan apa? Dilaksanakan. Dilaksanakan. Oke. Menurut undang-undang. Menurut undang-undang dasar. Menurut undang-undang dasar. Satu lagi. Pasal satu ayat tiga. Pasal satu ayat tiga itu. Adalah negara desa. Negara desa. Negara Indonesia. Adalah negara hukum. Adalah negara hukum. Jadi kawan-kawan. Ternyata pasal satu itu terdiri dari tiga ayat. Ayat satunya berbunyi. Negara desa adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ayat duanya berbunyi. Kedulatan berada di tangan rakyat. Dan sekarang akan menurut undang-undang dasar. Dan yang ketiga itu. Dan negara Indonesia adalah negara hukum. Nah kawan-kawan. Kalau kita mengingat seperti ini kan sulit ya. Maka ada depas untuk kita mengingat. Ketiga ayat dari pasal satu ini. Gimana? Nah kawan-kawan cukup mengingat sebuah kalimat. Ini aja nih. Ingat. Jadi cukup ingat sebuah kalimat. Republik. Republik tahu. Gitu ya. Tahu. Republik tahu. Atau balik ini. Atau bisa juga nih. Republik. Republik. Daku. Daku. Maksudnya apa? Republik. Artinya negara desa adalah berbentuk republik. Ini berarti ayat satu. Ayat satu. Tahu. Nah tak itu adalah kedaulatan. Di tangan rakyat. Taknya tangan rakyat. Tangan rakyat. Pas ayat dua. Huk. Negara disana ada negara hukum. Gitu kawan-kawannya. Jadi mudah nggak? Iji nggak? Iji. Iji. Steady. Steady ya. Kalau ini kenapa pakai dak? Ini supaya enak. Misalkan kawan-kawan kalau kesulitan. Tanya apa ya tak yuk tangan. Kalau saya kan lebih enaknya. Yang ini sebetulnya republik tahu. Tangan gitu. Tangan. Oh berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Kalau ini berarti republik. Ininya tata depannya nih. Republik. Ayat satu. Daulatannya adalah. Ayat dua. Kedaulat. Da. Dia itu kedaulatan. Ayat dua. Dan ku-nya adalah. Republik. Da. Ku. Hukum. Hukum. Gitu ya. Ayat tiga. Gitu ya. Tergantung kawan-kawan. Mau pakai yang mana. Kalau saya lebih yang ini. Cenderung ke yang ini. Republik tahu. Republik. Artinya dia pasal satu. Ayat satu. Oh negara insana adalah negara kesatuan. Beruntuk republik gitu. Tak. Oh bahwa kedaulatan berada di tangan. Berarti hukum. Yaudah berarti. Kalau ada kata republik. Berarti itu ayat satu. Kalau ada kata tangan. Berarti ayat dua. Dan kalau ada kata hukum. Itu ayat tiga. Coba kita cek. Nomor satu ini. Ayat satu. Pasal satu. Ayat satu. Cari yang ada republiknya. Oh ini. Yaudah berarti jawabannya yang. Yang lain kan gak ada republiknya. Kebetulan itu enak. Gitu kawan-kawan ya. Unseen. Gigi. Steady ya. Steady. Kali-steady. Mantap. Kita lanjut nomor dua. Berarti ini. Negara setelah negara hukum. Kum. Berarti itu merupakan bunyi undang-undang. Pasal. Kum. Berarti. Republik tahu. Oh berarti hukum. Berarti hukum. Berarti ini ayat tiga. Pasal satu. Ayat tiga. Yang cek. Begitu kawan-kawan. Next. Yang terakhir. Soal nomor tiga. Berikut telah bunyi dari undang-undang dasar. Pasal satu. Ayat dua. Ayat dua. Berarti kita ingat lagi tadi. Republik tahu. Republik tahu. Republik ayat satu. Tak nyata. Ayat dua. Dan hukumnya ayat tiga. Berarti tak ingat sama tak. Tak itu apa? Tangan. Nah. Apa yang di tangan? Rakyat. Siapa? Di tangan rakyat. Itunya apa? Iya. Kedaulatan. Ya. Kedaulatan. Nah. Mana. Coba ada nggak? Oh. Ternyata jawaban yang paling tepat itu yang B. Begitu kawan-kawan. Understand. Inap. Inap. Iji. Iji. Steady. Seri. Mantap.